Intro Saat ini saya sedang berada di Himpang Limehaba Nah ini adalah salah satu Icon yang Memang menjadikannya Sebuah apa ya Setempat yang menjadi icon Di Tobuali Yang lebih dikenal dengan Habang Nah ini memang mudah-mudahan Memang baru ya baru direnovasi Harapannya mudah-mudahan Masyarakat di Bangun Selatan Khususnya Tobuali bisa menjaga Menjaga Supaya Apa yang sudah ada tetap dirawat Nah ini mengapa Namanya jadi Himpang Limeh Nah ini ya Mungkin ada yang bertanya-tanya Ya tapi mengatakan memang benar ini Himpang Limeh Maksudnya Simpang ya Simpang Limeh Ya ini bisa dilihat Bahwa ini adalah posisi di tengah-tengah Ya jadi itu yang ada sebelah kiri Ya Nah sebelah kiri ini adalah Menuju jalan ke Posek Ya menuju ke jalan ke Posek Atau menuju ke Benteng Tobuali Nah itu juga salah satu jalan Dan di sebelah sana Seberang sana Nah itu Itu juga ada jalan Itu adalah jalan menuju ke Pelabuhan Tobuali Ya Pelabuhan Tobuali Atau BUM Itu satu ya Jadi dua simpangnya Dan itu Yang ada di depan sana Nah ya Itu satu jalan juga Menuju jalan Kartini Atau mungkin kalau masyarakat di Tobuali Taunya itu ada era kampung baru ya Simpang Pegadaian Dan kita beralih ke sebelah kanan Nah ini ada dua ruas jalan Ya yang tadi sudah ada satu Sudah tiga ya Nah ini dulunya Ya dulu Sebelum dijadikan dua jalur Ini masih ada satu jalur ya Hanya satu jalur saja Jadi ini hitungannya satu ya Tadi kan sudah tiga Dan ini empat Ini adalah menuju jalan jenderal Sudirman Tobuali Menuju ke arah Pusat Kotab Dan menuju ke arah Pangkal Tinang Dan sebagainya Nah kemudian Kita beralih ke sebelah sini Oh iya Disitu ada kantor Pus Tobuali Ya kantor Pus Tobuali Yang menjadi asyuan Simpang Lima Nah ini Sebelah kanan Nah ini juga Ini adalah jalan Merdeka Tobuali Jalan Merdeka Ruas jalannya Jadi bisa tahu ya Kalau tadi itu Sudah kita hitung Semuanya ada enam Kalau dulunya ada lima Ya ada lima Nah sore ini Kita berjumpa dengan ibu-ibu yang kece banget Halo selamat sore Sore Iya dengan ibu siapa bu Dengan ibu Sari Dengan ibu Sari Ibu Masya Ibu Masya Lagi ngapain kesini Lagi nyantai Lagi nyantai Iya kayaknya Iya pemandangan yang indah Iya pemandangan yang indah Bener banget Ini kayaknya udah enak banget ya Di tengah kota Tobuali Dengan pemandangan yang asyik Nah ini ibu-ibu ini pasti saya rasa Ada pendapat mungkin Atau ada Semacam pesan ya Baik itu untuk generasi muda saat ini Atau untuk pemerintah Bangka Selatan kali ya Saya boleh nanya Ini sama yang cantik Warna hijau siapa ini Ya pendapatnya apa kira-kira bu Untuk warga Tobuali Bisa menjaga keindahan Iya Dari pemerintah Terima kasih Telah memberi Begitu indah Kota Tobuali sekarang Iya Terima kasih ya Buat pemerintah Iya deh Terima kasih Halo ibu Iya Gimana nih Pesannya untuk generasi muda apa nih Kira-kira Kira-kira kan Alhamdulillah Untuk saat ini Kota Tobuali Semakin indah Semakin jaya Dengan pemandangan yang Bagus lah Iya Pesannya untuk anak-anak muda ada gak nih? Pesannya untuk anak-anak muda Ini semuanya kan sudah ter Sudah terbinasa ini kan sudah bagus Jadi minta tolong jangan dirusak Biar tetap indah Dipelihara baik-baik Iya amin Ibu yang satu ini Ya halo ibu Mungkin untuk generasi-generasi yang Milenial saat ini anak-anak yang Yang hobinya foto-foto Kayak kita sekarang ini ya Ada gak pesannya apa tuh? Iya andai kan udah bagus ya Ya Dijagalah gitu Biar lebih bagus Terima kasih lah buat pemerintahan saat ini Diperindah kota Tobuali Oke terima kasih Daaah Wah ini keren banget ya Ini kursinya bentuk nanas Kayak nyata banget Lucu ya Kayaknya saya mau pegang deh ya Ini campur udik juga Kira-kira ini apa Ini pasti Tetap beton lah guys ya Gak mungkin nanas beneran Tapi Kalau gak dipegang Gak Jadi penasaran deh ya Kita akan berjalan dari sisi sini Nah disini ada Abang jualan gorengan Ya jadi untuk kalian ya Lagi di Simpang 5 Ini bisa Jajan gorengannya Ada macam-macam gorengannya Nah ini bisa dilihat ya Ini salah satu Yang ada di gedung Ada di Simpang 5 juga Nah ini kalau dari Segi bangunan ini kita tahu nih ya Bahwa ini bukan Bangunan Gaya arsitek kita Indonesia ya Tapi kalau setahu saya sih ya Ini bangunan Seperti peninggalan Belanda Saya yakin ini dari Zaman Belanda juga ya Kalau saya gak salah ini Pernah dimanfaat sebagai Gudang beras ya Oleh Zaman dulu kalah Nah mungkin mereka Di sana lihat lagi Lihat saya ya Lagi ngapain Coba ya Gak apa-apa Jadi untuk kalian yang datang ke Pabuali Jalan-jalan jadi enak banget Nah ini juga ya disini Masih ada ya yang jualan dua Setahu saya kemarin Memang pemerintah Sudah Merelokasikan tempat-tempat Untuk jualan Halo Bang Halo Jurek dari mana Bang Dari seberang Bang Dari seberang ya Aduh Mantap ya Sudah bawa speaker sendiri Yes Kan gak boleh disini ya Tuh kan benar Gak boleh disini Ada Razia langsung lari katanya Hahaha Nah itu Diseberang itu Ya Adalah Rawat inak klinik Baktitimah Tempat sakit juga Nah disini kita Lihat ya Jadi jalanannya enak nih Jalan-jalan ya Yang mau jajan juga Disini ada Lamongan Ya Lamongan Simpang 5 Tuh Yang mau jajan ya Silahkan aja Disini Menyediakan berbagai macam Laut Tempe tahu Ya ada atis Ada empe-empe juga Disitu ya Ada ayam Tapi Saya lagi gak mau Makan nasi ya Nih Ayam Getrek Nasir Simpang 5 Woy Tuh Ya Kita bantu juga Para wisata disini Halo ibu Lagi santai ya Lagi santai Gimana rame Sekarang rame apa Sepi bu Sepi sekarang bu Sepi ya Walaupun udah dibikin Bagus ini Sepi ya Nampok dibangun di bupak ini Kan sepi Langsung Oh langsung sepi Bukan ramai Bukan di mundurin lagi sepi Oh Iya Ini sampai jam berapa Bukannya bu Sampai malam Sampai malam ya Oh Oke deh Terima kasih bu ya Mudah-mudahan Sudah dibagusin Makin rame bu ya Amin Ayam getrek Simpang 5 Oke Ya memang guys ya Jadi Sebelum di Renovasi Mereka jualannya Ini maju ke Badan jalan Jadi di Trotowar ini Mereka jalan Dan Tadi seperti abang yang jual buah tadi Jadi semuanya Jualannya banyak banget Tapi karena sudah direlokasi Itu yang membuat katanya Sepi Kita doakan ya Mudah-mudahan para wisata disini Menggeliat Dan Banyak yang datang Tapi bukan datang Untuk ini ya Datangnya untuk belanja Untuk kejajan Oke Kita jalan lagi Tata semangat Ini sore-sore Rame ya guys Jadi untuk Di seputaran Tobuali ini ya Sorenya itu Apa ya Semacam ajang Untuk Jalan-jalan sore Memang jalan-jalan Ada sebagian Memantakan untuk belanja Ya Ada juga Woy bahaya ini Malam-malam ya Ada juga Jalan-jalan yang Cuma untuk foto-foto aja Ya Yang pasnya Mudah-mudahan Bermanfaat Nah Ini juga ada Toko-toko Kelontongan disini Wah Jadi rosak Dawa apa nih Ini aja Ini aja Seger-sgeris Seger-seger Kita masuk Wah Ini abangnya lagi Bakar-bakar Tapi gelap ya Gak kelihatan Abangnya Ada konter juga Yuk kita masih Nah Ini Jadi dari simpang lima Kita kesini Ya Dulu ini Rame banget Tempat jajanannya Dan disana Terlihat dari jauh itu Ada juga ya Tempat jajan Nanti kita akan Jajan disana Kita lihat Ada apa saja Nah ini dulu namanya Tugu Tani Ya Ini itu Si bapak-bapak Nangkering di atas ya Itu Tugu Tani Dan sebenarnya Selain Tugu Tani Juga itu ada Penelayan Sama ngelimbang Itu kalau gak salah saya ya Tapi ada satu patung Yang udah dipangkas Karena Terkait kelebaran jalan ya Tapi gak apa-apa Bapaknya gak marah Ini ya Nah Ini ketemu mereka lagi Rombongan tadi ya Tuh Ini Bangka Selatan Oke kita sudah Masuk ya Tuh Bawa Lidur Tuh Kita Bênu Lidur Anak 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 20 29 39 180 Nah, disini ada banyak penerjalanan ya. Ada gosotahu juga. Buka dari jam berapa, Bang? Buka dari jam 5 sampai jam 9 malam. Biasa habis berapa, Bang? Habis berapa kilo atau berapa porsi hitungannya? Sekilang 6 kilo, Bang. Itu udah paling banyak apa sedikit? Kalau biasanya? Biasa kalau 7 kilo. Oh, sampai 7 kilo. Pindah kesini agak sepi ya? Ya, mudah-mudahan nanti apa? Doakanlah ya, mudah-mudahan rame lagi. Biar masuk kesini. Kadang orang malas sekali ya, masuk ke dalam. Kalau biasa kan di pinggir. Di pinggir jalan. Biasanya kalau dari setengah 8 malam habis. Oh, setengah 8 malam habis. Oh, sampai jam 9. Oke deh. Ini ya. Oke, sudah datang pesanan kita. Ini adalah bakso tahu ya. Bakso tahu. Ini saya sukanya polos aja, paling ditambahin dengan perusahaan jeruk ya. Perusahaan jeruk juga. Ya, mungkin pakai sambal aja. Kita tunggu. Ya, ini sepertinya enak banget ya. Masih hangat-hangat. Abis jalan-jalan dari simpang 5 tadi sampai ke depan gedung nasional ini. Ini murah banget. Berapa ya? Mungkin 10 ribuan kali ya. Kita tanyain. Saya belum tanya juga. Kebiasaan kali ya. Kalau makan, nggak nanya harga dulu. Ini berapa ini sepertinya? 5 ribu. Oh, 5 ribu. Oke, tuh. Kan guys, murah banget. 5 ribu, bahso tahu. Jadi memang untuk kantong-kantong anak-anak muda ya. Saya ditemani oleh seseorang juga yang hadir di siang ini. Menjelang sore ya. Selamat menikmati. Mudah-mudahan harapannya ya. Topo Ali sudah semakin berbenah. Dukungan pariwisata. Dan penghujung juga semakin banyak datang ke sini. Oke, saya makan dulu. Berjumpa di video lainnya.